selamat menikmati dan istilahnya penjual di depan tidak seperti membuat kumuh suasana tapi dengan ini semoga pacamat dan panura bisa membina mereka supaya tetap seperti gerobak istilahnya tidak ada bangunan-bangunan lain cuma gerobak doang dan mereka yang menjual diberikan ke depan dan kebelakang pun pandangkan akan kelihatan gerobak karena dengan adanya mereka itu banyak gerobak yang mati usaha mereka itu mati dan mereka untuk kita pemilih luka di belakang sudah 30 tahun begini menderita melihat mau dibilang indah apanya yang kita indahkan seng-seng jadi dilihat tapi dengan ini semoga dengan adanya program pemerintah kota kita ini bisa lebih cantik dan saling menguntungkan yang di depan dan di belakang sampai program pemerintah yang selanjutnya datang dan kalaupun program pemerintah nanti jalan tol akan mengenai semua ya akan lebih bagus lagi ya betul yang merugikan karena mereka ada di depan sehingga di belakang bisa lakukan sama dengan menutup kita punya peluang rejeki karena di depan dia buka sedangkan kita ini di belakang warga yang asli yang di depan itu kan hanya sehingga standar sepeda bikin tenda jadi kita tertutup di belakang makanya kita merasa dirugikan nah sampai di belakang iya misalnya nanti karena memang jugres yang di jalan dan hidup itu memang sudah kena semua itu iya cuma maksudnya kita kan bilang oh nanti kayak begini pokokan biar melikasi sementara dia hidup juga supaya bersih juga nanti satu kali dipatasi itu kan jalan dari saya kita sebagai warga dari sini tidak juga mau dihargai itu karena kan kita yang warganya bangpat dong kenapa itu tiba-tiba langsung ada pemukaran dan langsung ada pemasangan tidak bisakah itu ada pertemuan dengan warganisi ini dulu bilang ya kita mau membongkar seperti ini dan akan akan disimpan lagi seperti ini dengan jangkawat begini-begini sebenarnya kalau dia membongkar masih kacau ini dulu sementara karena disamping itu bagaimanapun kuanya dulu petarani memang akan habis si cua maksudnya sekarang supaya semua juga lembut istilahnya para pengusirannya lembut pelan tapi istilahnya kan kalau dia sudah pasar begitu pasti akan lembut nanti mengangkatnya pemerintah diangkat mau pembersihan tidak bisa dia bicara karena tidak ada pemerintahnya kalau begini kan tunggu pak kita bangun tidak ada kalau begini kasih keluar barang mau diangkat mau dibersihkan sebenarnya ini adalah proyek yang bagus jadi pemerintah kesempatan berdasarkan dengan orang pendagang jadi takut sebagai warga saya merasa permatasari merasa lebih tenang dan lebih bagus karena di depan proyek kami bisa lebih bagus dan yang paling bersebut karena kecamatan dan pendagang ada kerjasama untuk membangun keindahan kota karena benar-benar itu apa namanya geromba-geromba ini akan membuat lebih rapi jalan apalagi jalan utama jadi secara-cara proyek-proyek dan kota akan lebih baik sebenarnya pemerintah ini lebih bagus artinya sesuai dengan tituhan kita untuk supaya bekasannya lebih indah maka oleh pemerintah kota maja ini seperti ini supaya rapi itu masalah sekarang saya lihat bahwa bahwa ini tidak hanya harapkan bahwa bahwa itu tidak untuk korobat-korobat ini yang sudah terdata yang memberikan kemarin supaya karena sekarang ini bagi kami dikomplikasi sebenarnya secara berbeda oleh yang ada di depan di belakang dan selama ini sudah banyak yang ditutup di depan ini sudah dan ada selah selah lagi yang bisa kejahatan di depan kalau dilihat perkembangan jalan tol ini ya bagaimana untuk jalan tol ini jadi maksudnya dengan ini semua ada sini dan nanti pasti pemerintah mempunyai rencana begini mungkin sementara ya jadi dengan ini mungkin nanti untuk mempersingat semua lebih gampang dibanding dengan tanpa gerobat ini ini jalan apa ini ini Jalan Sultan Al-Laudin Kelurahan Gunung Sari terima kasih mantap mantap subscribe jalan lupa like comment and subscribe subscribe